Pemirsa kasus penculikan anak yang viral di media sosial berhasil diungkap saat reskin Polres Jakarta Selatan. Identitas pelaku terungkap berkat kamera pengawas yang merekam rute pelarian pelaku. Dari titik momen penangkapan pelaku kami hadirkan dalam Kerebek On Location. Yang bersangkutan memang kenal dengan anak itu karena pernah tinggal di sekitar rumahnya. Ya orang kita gak liat ya mainnya masih yang dicurigaini. Pemirsa kasus penculikan. Pemirsa kasus penculikan. Jadi sesekali kesini itu ke rumah neneknya. Pemirsa saat ini kita sudah sampai sudah ada di kawasan Ulujami dan kita akan mencoba menuju rumah korban langsung untuk mencari tahu seperti apa kronologi penculikan serta bagaimana kondisi dari balita yang beberapa waktu lalu sempat diculik. Namun sekarang sudah berhasil ditemukan. Jadi untuk kasus penculikan anak yang di Ulujami awal laporannya adalah berdasarkan kita mendapat informasi di sosial media. Kemudian anggota postek pesanggerahan berdapat laporan dari masyarakat karena adanya viral di sosial media mendatangi rumah korban bersama-sama dengan orang tua mencari di sekitar daerah Ulujami dan diduga tempat anaknya hilang. Kita periksa semua seluruh saik saksi akhirnya dari keterangan saik saksi yang melihat kemudian ada CCTV juga. Dari CCTVnya diduga kelakunya adalah orang yang memang pernah tinggal daerah sana. Ada senama P. Kemudian dari situlah keterangan itu kita mencari. Ya orang tetangga lihat dia mainnya masih yang gila. Dia jarang kelihatan di sini tuh jarang. Sesekali aja di rumah neneknya sini. Iya lihatnya normal tapi pernah saya tanyain dengan usia segitu ini baru SMP. Berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan alat bukti yang kita bisa dapat kita bisa temukan untuk tersangka di daerah Kabupaten Tangerang. Jam 2 siang kita temukan dengan anaknya. Dan anaknya tersangka dan anaknya. Kita bawa ke Polres hari Selasa kemarin jam sampai jam 4 sore. Tersangkanya ada dua yaitu P dan N. N itu adalah ibunya. Jadi pelakunya adalah anak dan ibunya. Alhamdulillah hari ini bisa kita tangkap pelakunya. Termasuk anaknya yang diamankan di daerah muncul Kabupaten Tangerang. Hasil sementara yang bersangkutan memang kenal dengan anak itu karena pernah tinggal di sekitar kemarin. Jadi untuk motif untuk sementara pengatuan dari tersangka yang sudah kita keterangan dari kedua orang-orang pesangka yang kita keterangan dari IPI dikatakan bahwa yang bersatu orang karena sudah tidak punya saudara. Karena tidak punya saudara karena kakaknya meninggal. Jadi ingin mendapatkan saudara-saudara sehingga ada anak-anak di rumah. Saat ini saya sedang berada di Gang Palem di kawasan Pesangrahan tengah menuju ke rumah korban. Ini ada di kawasan Olujami, Jakarta Selatan. Ibu, permisi rumahnya ibu umur di mana ya bu ya? Oh yang ini? Terima kasih ibu ya. Ini sih ya, Assalamualaikum ibu umur. Halo. Ibu dengan ibu umur benar ya bu ya? Iya. Saya yuk sih ibu. Ibu mau nanya soal kemarin kayak kasus ayang anak ibu diculik gitu ya bu ya? Iya. Ibu, kita mau tahu awal mulanya gimana sih bu? Awal mulanya anak saya diculik. Anakku udah biasa aja main di luar kan kayak gini. Main di sini? Iya, main di sini. Pas jam setengah dua aku cari, anakku gak ada. Yang si putri ini. Tahu-taunya kata tetangga-tetangga sekitar udah aku cari semua rumahnya kan? Enggak ada anakku. Itu kata tetangga suruh lihat CCTV katanya kan? Aku pergi lihat CCTV. Kalau ibu sendiri kenal gak sama pelaku yang ngambil anak? Sama kali gak kenal. Kenal mukanya mungkin bu? Ya kenal mukanya aja, kenal-kenal dia RT15, aku RT14. Tapi pernah kenal mukanya, melihat mukanya gitu ya? Kenal mukanya iya. Neneknya masih, kita beli sayur lewat di depan rumahnya dia. Neneknya warga sini? Warga sini ya. Oke, terima kasih ibu. Kepada orang tua yang memiliki anak, agar benar-benar dipastikan keberadaan anaknya pada saat di luar. Jangan melepas begitu saja, kita tidak tahu siapa dan apa di luar itu. Walaupun kita percaya mungkin main di tetangga, tetapi belum tentu tetangganya nanti pulang, dia pulang sendiri. Jadi sebenar-benar untuk diawasi lah. Apalagi anak-anak yang masih di bawah balita, masih di bawah lima tahun, benar-benar harus diakinkan keamanannya jangan dilepas begitu saja. Kasus ini tentunya menjadi pelajaran khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak balita untuk tetap kuas pada. Dan memastikan bahwa sang anak tetap dalam pengawasan orang tua. Jangan pernah tinggalkan anak Anda sendiri sekalipun tengah berada di lingkungan rumah. Terima kasih atas.